musik assalamualaikum semua dalam video ini saya akan mengeser coklat bread pudding sangat enak lho nyoklat sekali nah ini akan aku potong, yuk saksikan siapa yang pengen mencobanya tuh teman teman disini udah aku siapkan untuk bread puddingnya ya disini bread puddingnya rasa coklat jadi udah aku siapkan 2 coklat ini, yuk apa aja nah ini coklat batangan yang semi sweet yaitu 113 gram ya semi sweet kalau agak manis sedikit nanti gulanya dikurangin ya ini jadinya agak ada pahitnya juga dan disini ada butter, butternya 80 gram telurnya 3 butir gula pasirnya eh gula pasir gula pasir bisa tapi saya pakai gula brown sugar yaitu dari gula tebus 100 gram semi coklat semi coklat chipnya ini 50 gram ini buat susu coklat ya nah susunya ini 600 ml jadi jika teman teman mau pakai susu coklat ini coklat chipnya di skip aja sama gulanya jadi udah udah susu coklat bisa gitu karena saya pakai susu tawar jadi saya harus menambahkan coklat sama gula nah ini nanti jika teman teman mau gulanya susunya agak manis tambahkan gula saja dan selain itu ada roti tawar ayo ini gimana bikinnya yang pertama yang aku lakukan aku akan melelehkan ini coklat beserta butter butternya cukup 20 gram saja nah ini akan aku lelahkan di sini nah ini tunggu lelah dan ini sisa butternya buat polesan loyang dan roti nah disini loyangnya ini saya pakai pirek ukuran 2 liter ya jadi butternya ini bisa aku poles di loyangnya sini jadi ini ukuran 2 liter nah ini semua rata dan butternya ini sisanya akan buat polesan roti nah udah cukup akan aku sisihkan ini sambil menunggu coklatnya lelah ya ini rotinya sekitar 8 ya mau pakai 6 juga oke nah ini semua akan aku poles disini nah aku akan kembali setelah ini kelar ya dan ini coklatnya udah agak leleh tunggu sampai benar-benar leleh nah ini udah rotinya semua udah nih ya dan butternya juga udah habis tuh nah ini coklatnya juga udah leleh nah ini rotinya dipotong-potong segitiga terserah dan ditata ditata gini ya terserah teman-teman mau natanya seperti apa mau dipotong kecil-kecil juga silahkan semuanya bisa mau dikasih tambahan kismis atau resin juga bisa juga tapi anak saya tuh gak suka jadi jika teman-teman suka silahkan ditambahin resin nah ini dan aku gini kan ditata yang bagus nah ini udah tertata nanti yang sisanya ini yang separuh setelah saya kasih coklatnya jadi dua lapis nah ini coklatnya sedikit sih jadinya harus sedikit sedikit sekarang tata lagi rotinya nah butternya saya pakai merek Ellie pastikan ini semua coklatnya jangan sampai ada yang tersisa di loyang dan disini aku akan memanaskan sebagian susu jangan semua ini dingin ya nah ini aku panaskan untuk ini melarutkan coklatnya bersama gula biar menjadi susu coklat tunggu sesaat setelah gak mendidih nanti coklatnya akan aku tuangkan ke situ nah seperti yang aku bilang tadi jika teman-teman ini susunya susu coklat gak usah pakai ini lagi ya ini aku cuma mau bikin susu coklatnya aja ini udah mendidih akan aku matikan dan coklatnya akan aku masukkan pasti nanti lagi juga leleh bersama gulanya brown sugar brown sugar ini cepat sekali leleh nah nanti jika ini udah semuanya coklatnya meleleh baru dituang susu dinginnya nah ini teman-teman jika gak ada coklat chips bisa pakai koko ya pakai koko juga bisa kokonya cukup 2 sendok aja sendok makan nah nanti akan aku rasa jika kurang manis ya aku tambahin gula ya nah ini gulanya akan cepat sekali larut nah ini jadi deh susu coklat tunggu tunggu sesaat oke ini udah sekarang yang sisanya susu tadi ini akan aku tuang kesini kan dingin jadinya ini udah dingin ya nah jika teman-teman memakai kualitas coklatnya bagus hasilnya enak kan coklat macam-macam ya saya selalunya pakai hersi nah ini udah lumayan akan aku coba manis gak jika kurang manis nanti akan aku tambahkan gula nah ini udah cukup manis teman-teman mau manis sekali ya tambahkan gula aja ya nah ini udah cukup oke sekarang ini akan aku masukkan telur telurnya tiga masukkan kesini diaduk pencoklatnya biar gak tersisa di itu ya oke ini udah cukup nah teman-teman jika mau di tempat kecil-kecil gitu ya juga bisa tinggal potong-potong aja itu rotinya kecil-kecil nah ini udah cukup ya tapi kalau di hotel-hotel selalunya akan diloyang besar gini sekarang akan aku tuang kesini nah ini habis ini dibiarkan selama tiga puluh menit biar benar-benar meresap baru udah dipanggang jangan langsung dipanggang ini biarin meresap dulu ya nah ini biarkan tiga puluh menit 30 menit habis itu dipanggang biar benar-benar meresap gini susunya biar meresap ke roti ini ini coklat coklatnya aku ratain nah ini biarkan 30 menit lalu nanti dipanggang selama 45 menit nah ini ini 30 menit ya udah udah menyerap rotinya aku 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 akan panaskan oven suhu 160 derajat fan setting jika api atas bawah suhunya 180 derajat ya nah ovennya sudah siap nih jadi akan aku pandang selama 40 menit 45 menit ya sampai benar-benar set oke nah ini dia puding coklatnya puding berat coklat udah mateng nih nah dia coklatnya kelihatan hitam banget tapi gak hitam itu memang warnanya coklat kalau di kamera kan jadi agak lebih hitam ya tapi ini warnanya coklat oke deh ini buat dessert setelah makan malam nanti makannya malam apa sih aku lagi masak subuntut subuntut butut sapi ya bukan buntut monyet nah ini buntut sapi selan itu ada cah kailan cah kale tuh seperti ini udah siap dimakan akan aku tabur dengan gula halus ya nih gula halus ya pastikan diayak jadi seperti salju mereka enggak begitu suka puding iya wait a minute nah ini dia nah ini anak-anakku enggak begitu suka puding ya so first of all let's smell very good smells sweet how about the crust mmm crunchy weird at bottom the crust crunchy and sugary ooh look at the bottom very chocolatey weird i think i would like a piece no sweet is it too sweet is it sweet no not really i did not put a lot of sugar i like the chocolate side here but i don't like this plain side it just tastes weird mommy what type of chocolate is this uh hershey hershey what is that hershey yeah hershey it comes from a brown cow the chocolate can come from a white cow or a brown cow brown cow it comes from a brown cow that poops out candy white chocolate comes from a white cow that's a lie is it true well it makes sense a white cow would have come on keep eating it is it sweet it looks like it's sweet enough is it easy to make but on this side where there's no chocolate it's very plain and i don't like it smells quite nice and it looks really easy to make you should put raisins in there oh yeah supposed to but they didn't like raisins i hate raisins this is like a expensive chocolate souffle and it's just made with bread and chocolate and milk and milk and egg and eggs ah that's what that plain weird stuff you're lucky i like the chocolate but like this bite itself right away yeah you don't like with the with the egg i don't like this part like this just here just have no flavor there's no chocolate on it but this part's good yeah how about if dad has a bite no no i'm on a diet just for the kids high color no cannot cannot i'm having vegetables how is it you like it good it needs more put some bananas in there you can put a layer of bananas they don't like hey make one with chocolate and walnuts and bananas and all that i would eat it though no no okay next time next time next time next time i would be i mean the rest i don't want is plain okay you don't like the plain the plain one not good right i don't anymore i'm full yeah i am full i had spicy chicken i had okay let mommy try i don't want to eat anymore okay thanks udah kenyang excuse me oke ini saya akan nyobanya waktu di hotel mah gak coklat ya cuman biasa aja biasa aja sih sebetulnya kenapa orang-orang pada nganuk puding ya kita memang bukan puding lover ya rasanya sih enak masih mending ini daripada yang waktu kita nginep di hotel tuh yang plain ini kan coklat tuh sebenarnya enak bagi yang suka puding bagi kita mah anak-anak gak suka puding jadinya mereka lebih suka roti aja gitu yang atas sebenarnya crunchy loh nah setidaknya anak-anak udah nyoba yang coklat gimana sebenarnya yang plain sebenarnya gak plain ya ada rasanya juga tapi mereka gak suka nyemek nyemek gitu tapi orang-orang pada demen puding ya heran manisnya pas banget oke sekian terima kasih